Aksi pembacokan kembali terjadi di Lampu Merah Kilometer 10 Distrik Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Gaya. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribun sorong.com, kejadian itu terjadi pukul 25.00 WIB, Kamis, 16 November 2023. Kejadian tersebut berawal dari dua pemuda yang bertengkar di Jalan Basuki Rahmat, Kilometer 10 Distrik Sorong Timur. Seorang di antara mereka membawa alat tajam, dan sembari bertengkar menuju Lampu Merah Kilometer 10 Sorong, tak jauh dari Lampu Merah, tiba-tiba lelaki. Tersebut menghantam korban dengan senjata tajam hingga lebih dari sekali, korban pun sempat lari ke arah ruko di sekitar Lampu Merah. Namun pelaku tetap menghuluskan senjata tajam ke korban. Korban kemudian meminta pertolongan sembari lari ke salah satu warung makan di dekat Lampu Merah Kilometer 10 Sorong. Selang beberapa waktu, korban yang dalam kondisi badan berlumuran darah tiba-tiba jatuh di dalam warung makan. Kejadian tersebut sontak membuat pemilik warung panik dan berteriak keluar. Pelaku hingga kini pun telah diamankan petugas di Polsek Sorong Tibur, Polresta Sorong Kota, Papua Barat Daya.